Di sini langsung saja kita klik saja di bagian laptop kita seperti ini, memproses menyambungkan, kita tunggu teman-teman ya, ini memproses yang ada di laptop Dan di sini ya teman-teman, di sini kita sudah berhasil untuk memirror layar HP kita ke laptop kita, coba ke homescreen Dan sama ya teman-teman ya, seperti itu Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel F&G Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mirror layar HP ke laptop kita Nah sudah seperti yang teman-teman lihat ya di awal video, bahwa di sini kita bisa mirror layar HP ke laptop ya dengan mudah tentunya Nah di sini ya teman-teman, langsung saja kita praktekan Untuk pertama kalinya, di sini kita setting dulu ya teman-teman untuk laptop kita Ini saya disclaimer juga bahwa ini saya menggunakan Windows 11, namun buat teman-teman yang menggunakan Windows 10 itu caranya sama saja ya Jadi sesuaikan saja Ini pertama kalinya silakan teman-teman buka saja start, lalu kita buka saja setting di Windows 11 kita Untuk pertama kalinya, di sini kita pilih dulu bagian apps yang ini ya teman-teman, seperti itu Lalu kita pilih lagi bagian optional feature Nah di bagian optional feature, di sini teman-teman silakan pilih lagi bagian add an optional feature yang ini Kita klik view feature, seperti itu Lalu kita cari saja yang namanya wireless display Di sini punya saya itu tidak ada ya teman-teman, karena untuk optional feature wireless display ini sendiri itu sudah saya install Nantinya kalau sudah kita install, nantinya itu akan muncul di bawah Yang ini ya teman-teman, wireless display Jadi silakan teman-teman install dulu ya, melalui yang atas ini Add an optional feature, view feature, lalu cari saja wireless display, kemudian install saja seperti biasanya Nah setelah berhasil kita install seperti ini ya teman-teman, untuk wireless display di sini Di sini kemudian kita setting yang kedua ya Untuk setting kedua, di sini silakan teman-teman beli saja bagian system Lalu kita pilih lagi bagian projecting to this PC, yang ini ya System projecting to this PC, yang ini, kita buka saja Nah di sini silakan teman-teman setting dulu ya, yang pertama ini Kita pilih dulu yang ini, available everywhere, seperti itu Kemudian yang ini, ask to project to this PC, kita pilih Lalu teman-teman pilih saja yang ini ya, every time a connection is requested Kemudian ya, require pin for pairing ini, pilih saja never, seperti itu ya teman-teman Kemudian yang ini, this PC dan discover ini aktifkan saja Jadi pastikan untuk settingannya punya teman-teman itu, pastikan sama seperti punya saya ini ya Seperti itu Kemudian untuk langkah selanjutnya ya teman-teman, di sini kita close saja Untuk di bagian setting windows ini sudah selesai Langkah selanjutnya teman-teman, di sini pastikan terlebih dahulu Bahwa laptop kita itu terhubung dengan wifi yang sama dengan wifi yang ada di HP kita ya Jadi pastikan laptop itu terhubung wifi, kemudian HP kita juga terhubung wifi yang sama Karena itu syarat wajib ya teman-teman, agar kita bisa mirror layar HP ke laptop kita, seperti itu Nah, setelah seperti ini, langkah saja kita buka saja untuk aplikasinya di laptop kita Kita buka start Di sini silakan teman-teman cari saja wireless display Yang ini ya teman-teman, wireless display langkah saja kita buka, seperti ini Nah, di sini untuk yang di laptop itu sudah ready kita gunakan Selanjutnya di sini langkah saja kita berpindah ke HP Ya teman-teman, seperti itu Di sini saya berpindah dulu ke HP saya Oke, di sini langkah saja ya teman-teman, kita setting dulu yang ada di HP kita Nah, ini saya contohkan menggunakan HP Xiaomi ya teman-teman Di sini kita sudah berpindah ke kamera Nah, selanjutnya di sini pastikan terlebih dahulu untuk wifi yang kita gunakan Sama dengan yang ada di laptop ya Ini dia sama ya teman-teman, wifi ID sama dengan yang ada di laptop di depan saya, seperti itu Kemudian teman-teman, setelah seperti ini ya teman-teman, untuk laptop kita kan sudah ready Di sini langkah saja kita setting ada di bagian HP kita Untuk pertama kalinya silakan teman-teman buka saja setelan di HP-nya, seperti ini Lalu di bagian setelan ini kita pilih lagi bagian koneksi dan berbagi yang ini Kita buka saja seperti ini Nah, di bagian koneksi dan berbagi ini kita geser saja ke atas, seperti ini teman-teman Kita pilih saja yang ini Tampilkan air kabel hubungkan ketampilan memakai wifi Kita buka saja seperti ini teman-teman Nah, di sini kan posisinya non-aktif ya teman-teman Kita langsung saja aktifkan saja seperti ini Kita tunggu hingga terdeksi laptop kita Nah, ini dia teman-teman, di sini namanya sama ya Laptop E6 bla 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 Sama ya teman-teman, laptop E6 bla 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 Pastikan sama ya untuk namanya Nah, setelah seperti ini langsung saja kita klik saja di bagian laptopnya, seperti ini Nampungkan, ini dia memproses Nah, ini dia teman-teman, di sini untuk tampilannya itu sama ya teman-teman Ini dia, saya coba pergi ke home screen Nah, ini dia teman-teman, di sini kita sudah berhasil ya Untuk memirror layar HP kita ke laptop kita tanpa menggunakan aplikasi tambahan Di sini untuk yang di laptop, teman-teman juga bisa menggunakan kursornya ya Sebagai mana bisa di klik juga Maka nantinya yang ada di HP itu juga akan menyamakan seperti itu ya Kita buka setting, sama seperti itu Di sini teman-teman juga bisa menggunakan menonton YouTube ya dan lain sebagainya Jadi seperti itu untuk cara mudahnya Oke teman-teman ya, cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Jangan lupa like, share dan sampai bertemu di video selanjutnya